BD Jepang Persik Kediri berhasil mengamankan jasa empat talenta muda yang musim ini dinilai bersinar setidaknya hingga musim depan. Empat pemain muda bertalenta tersebut diantaranya Bayu Oto Kartika, Yusuf Meilana, Riyadno Abioso, dan Agil Munawan. Kabarnya kontrak keempat pemain tersebut diperpanjang setidaknya dua musim ke depan. Pelatih Persik, Divaldo Alves, menilai langkah perpanjangan kontrak empat pemain mudanya ini dinilai penting demi mengamankan aset yang dinilai mampu berkembang lebih baik bersama tim hajan putih. Pelatih asal Portugal ini mengaku sudah lama memantau perkembangan keempat pemain. Dari hasil pantauan yang dilakukan, keempat pemainnya cukup memiliki kontribusi besar terhadap Persik. Ada beberapa penelit di atap gol, berarti ini semua pemain top, berarti mereka harus perpanjangnya. Harus gitu. Saya senang kalau begitu, pas depan mereka, pas depan. Ini identitas, ini cucuknya kayak Persik. Perpanjangan kontrak ini disambut gembira oleh keempat pemain. Bayu Oto menyebut, perpanjangan kontrak ini membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi bagi Persik yang menjadi tim idolanya sejak kecil. Di singgung terkait durasi perpanjangan kontrak, pemain kelahiran Jong Biru Kecamatan Gamping Rejo, Kabupaten Kediri ini menyebutkan, jika durasi perpanjangan kontrak berlangsung hingga 3 tahun ke depan, dengan rincian kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Sepanjang Liga 1 musim ini, keempat pemain muda Persik ini sudah banyak memberikan kontribusi bagi tim macan putih. Diharapkan mereka bisa terus membantu Persik untuk bisa mentas dari zona merah di akhir musim nanti.